Lalu kemudian, singkat cerita, dia mengajukan gugatan hukum kepada Indofood pada tanggal 17 Desember tahun 1998. Nah, dia melakukan gugatan karena dia merasa telah dipaksa untuk menjual sahamnya dia dan merek dagangnya ke PT Indofood Interna. Pak Jaya Adhijaya akhirnya berantem sama Pak Sudono Salim. Di saat itu, Pak Jaya Adhijaya menuduh Pak Sudono Salim memanipulasi kepemilikan saham agar saham milik Jaya Adhijaya semakin mengecil, katanya. Yo, geng! Tekan tombol subscribe, geng! Hey, yo! What's good? Welcome back to Kamar Jerry! Geng, geng! Oke, hari ini pembahasan kita cukup menarik. Mungkin pembahasan ini kurang mendapatkan perhatian dari kalian, tetapi kalian selalu dekat dengan hal yang akan kita bahas ini. Gue yakin banget teman-teman semua pernah makan Indomie, dan ini merupakan salah satu mie instan favorit. Nggak hanya di negara kita, tapi di negara luar juga. Nah, hari ini gue bakal ngebahas sebuah kisah, yang mana ini bisa dikatakan sebuah kisah kelam perjalanan dari suksesnya Indomie. Kisah ini gue dapatkan dari berbagai sumber yang menceritakan tentang siapa sebenarnya pencetus Indomie, alias ya penemu atau pencipta dari mie instan yang enak ini. Dalam kisahnya ternyata terjadi sebuah sengketa atau terjadi sebuah perebutan hak atas kepemilikan Indomie. Yang mana ini berakhir dengan si pencetus aslinya atau si pendiri aslinya gitu ya, tidak lagi mendapatkan haknya sebagai seorang pencetus atau pendiri dari merek tersebut. Nama orang tersebut adalah Jaya Di Jaya. Siapakah sosok yang satu ini? Dan bagaimana bisa nih? Dia disebut-sebut sebagai seorang pendiri atau pencetus Indomie, tapi malah harus kehilangan hak kepemilikan atas merek Indomie tersebut. Nah, langsung aja kita bahas kisahnya cukup seru dan menginspirasi juga nih ya. Jadi disini kita bisa mengambil pelajarannya nih geng. Langsung aja kita bahas di sisi lain. Oke, sebelum kita bahas ke kasusnya, kita bahas dulu profil dari Pak Jaya Di Jaya ini. Oke, sebenarnya tidak banyak yang bisa diketahui dari latar belakang seorang Jaya Di Jaya. Nah, namun dari beberapa data yang gue dapatkan, dia ini lahir pada tahun 1941. Pak Jaya Di Jaya ini mengawali karirnya pada tahun 1959. Pada saat itu dia masih seorang wira swasta, lalu menjadi salah satu pendiri dari F.A. Jangkarjati pada tahun 1964. Selama dia meniti karir, dia ini pernah menjabat sebagai direktur di PT Senmaru Food Manufacturing pada tahun 1971 sampai dengan tahun 1978. Lalu beliau juga pernah menjabat sebagai direktur utara PT Jangkarjati pada tahun 1978 sampai dengan tahun 1984. Nah, tidak hanya sampai di situ, sepak terjangnya dia juga pernah menjabat sebagai komisaris di PT Selat Indah Mekar pada tahun 1981 sampai dengan 1991. Nah, lalu menjadi komisaris di PT Komet Star Elektrindo pada tahun 1984 sampai dengan tahun 1991 juga. Dan semenjak tahun 1991 tersebut, dia menjadi presiden komisaris perusahaan dari PT Jakarana Tama pada tahun 1991 sampai dengan 2006. Jadi jawabatan dia di berbagai perusahaan itu banyak gitu. Bisa dikatakan dia ini adalah seorang investor. Nah, itu dia secara singkat background dari Pak Jaya Di Jaya ini. Memang kalau misalkan secara kehidupan pribadi, itu jarang ada yang mengetahui. Karena seorang pengusaha sukses konglomerat kayak beliau, itu udah pasti data keluarganya, backgroundnya dia siapa gitu ya. Itu sangat minim informasinya karena diprivasi. Ya, semakin tajir seseorang, biasanya privasinya semakin tertutup. Oke, sekarang kita masuk ke dalam cerita. Awal mula dia menjadi seorang pencetus Indomie. Oke, jika berbicara tentang Indomie, sebenarnya ini semua berasal dari Medan. Dari orang-orang keturunan Tionghoa Medan, alias orang Cina Medan. Semuanya berawal dari 4 orang keturunan Tionghoa ini, yaitu yang pertama Pak Jaya Di Jaya, lalu ada Wahyu Cuandi, Ulong Senjaya, dan juga Pandi Kusuma. Nah, mereka berempat memulai bisnis ini pertama kali pada tahun 1958. Mereka membangun sebuah firma yang bernama FA Jangkarjati, yang sebelumnya gue sebut. Nah, lalu kemudian nama itu diganti menjadi Wijaksana Overseas International. Pada awalnya, bisnis mereka ini bergerak pada bidang penyaluran barang dan juga distribusi. Yang mana ini sangat berjaya pada tahun 1964 silam. Sampai-sampai, firma ini atau perusahaan mereka ini diberikan kepercayaan oleh British American Tobacco atau BAT sebagai distributor rokok yang ada di Indonesia. Nah, lalu pada April 1970, Pak Jaya Di Jaya ini bersama dengan teman-temannya yang lain, itu membangun sebuah bisnis yang baru lagi, yang bernama Sanmaru Food Manufacturing. Nah, di perusahaan inilah mereka memproduksi mie instan yang diberi nama dengan Indonesia Mie. Yang lalu karena dirasa namanya cukup panjang, akhirnya disingkat nih menjadi Indomie pada tahun 1972. Gua yakin banget kalian pasti pernah merasakan Indomie rasa kaldu ayam. Terus ada rasa ayam bawang, lalu ada rasa soto. Tapi gua yakin ada rasa yang paling favorit di antara ketiga itu, ya sebenarnya variannya masih banyak sih, tapi yang paling favorit pasti kaldu ayam, kalau nggak rasa ayam bawang. Fun fact-nya adalah rasa kaldu ayam adalah rasa pertama yang diciptakan ketika Indomie ini tercipta. Jadi variannya di saat itu masih satu rasa, yaitu rasa kaldu ayam. Lalu singkat cerita, pada tahun 1973, usaha distribusi yang sebelumnya dijalankan oleh Pak Jaya Di Jaya bersama tiga temannya, melalui perusahaan yang bernama Wicaksana Oversaes International, mencoba untuk melebarkan usaha mereka ke beberapa jenis produk yang meliputi produk makanan, minuman, susu bubuk, dan juga mie instan. Nah, sebenarnya mie instan ini masuk ke dalam kategori makanan. Tetapi memang munculnya Indomie itu menjadi sebuah spesifikasi spesial gitu ya, di perusahaan mereka. Mulai di saat itu, produk mie instan yang bernama Indomie, untuk pertama kali didirikan oleh Pak Jaya Di Jaya bersama teman-temannya, akhirnya terkenal di berbagai kalangan. Ya, berarti di sini bisnis mereka ini cukup lancar, karena kenapa? Ya, mereka memang dari awal tuh sudah berbisnis distribusi gitu. Nah, ditambah lagi mereka punya produk sendiri, akhirnya distribusinya jauh lebih gampang. Di saat itu memang rasa Indomie sudah sangat enak. Memang, ya, secara bumbunya itu pas, terus kekenyalan mie-nya pas gitu ya, dan ukurannya juga pas banget bisa bikin kenyang dalam satu bungkus. Ya, otomatis di saat itu nama Indomie sangat booming, dan banyak sekali peminatnya. Ya, beda lah dengan sekarang. Mungkin orang-orang beranggapan kayak, kalau terlalu banyak makan Indomie, nanti bisa terkena efek atau dampak dari micin katanya gitu ya. Kalau zaman dulu enggak, karena pertama kali keluar memang dianggap sebagai makanan yang enak banget, dan cukup instan. Nah, di saat itulah, Pak Jaya Di Jaya ini bersama teman-temannya merasa sangat kaget gitu. Mereka nggak nyangka produk yang mereka keluarkan, yaitu mie instan Indomie ini, sangat boom, sangat diminati oleh semua orang, dan bahkan menjadi salah satu makanan pokok yang selalu ada gitu. Ya, misalkan nih, ada bagi-bagi sembako gitu ya. Nah, Indomie itu termasuk tuh di antara minyak goreng, beras, telur gitu kan. Nah, pasti ada Indomie. Nah, di saat itulah, mereka berpikir nih, gimana caranya untuk mengembangkan usaha mereka, lalu mereka mencoba untuk membuat varian baru dari produk Indomie. Nah, inovasi yang mereka lakukan ini, untuk pertama kali dari kaldu ayam, mereka mencoba mengeluarkan rasa baru, yaitu kari ayam. Nah, ini masih seputar ayam-ayam doang nih, geng, rasanya. Varian rasa kari ayam ini, pertama kali diproduksi pada tahun 1982, dan mendapatkan sambutan yang cukup baik, dari kalangan masyarakat pencinta Indomie. Lalu setelah itu, satu tahun kemudian, barulah mereka mengeluarkan varian yang baru lagi, jadinya tiga varian di saat itu, yaitu varian Indomie goreng, tepat satu tahun kemudian, yaitu tahun 1983. Nah, jadilah di saat itu, Indomie merajai pasar mie instan. Nah, sebelum akhirnya, mulai muncul nih, saingan-saingan mie instan lain. Ya, salah satu saingannya adalah, produk yang bernama Sarimi, atau singkatan dari, Inti Sarimi. Yang mana ini merupakan produk dari perusahaan, yang bernama, Sarimi Asli Jaya, yang didirikan oleh Sudono Salim, alias Lim Sio Leong, pada tahun 1970-an, dan menjadi pesaing tunggal di saat itu, bagi Indomie. Nah, awalnya, Sudono Salim ini, itu hanya seorang, pebisnis tepung terigu. Ketika dia melihat Indomie, dia terinspirasi, akhirnya tepung terigu yang dia bisniskan gitu ya, yang dia jual, dia rubah menjadi mie instan. Hadirnya Sarimi sebagai pesaing Indomie di saat itu, bukan semerta-merta, hanya karena ingin bersaing doang gitu. Latar belakangnya adalah, gara-gara di Indonesia, itu pernah mengalami krisis kelangkaan beras. Jadilah Pak Sudono Salim di saat itu, memasuki bisnis mie instan, dengan tujuan untuk memasok mie, bagi para prajurit, dan juga pegawai negeri. Sehingga ketersediaan beras, bagi masyarakat biasa, atau warga sipil, jadi lebih banyak. Nah, di saat itu, aparat dan juga pegawai negeri, diminta untuk hanya makan mie doang gitu ya. Ya, kalau pun makan nasi, ya dikit doang gitu. 20% nasi, 80%nya Indomie. Supaya masyarakat biasa, bisa kebagian beras. Lalu setelah itu, barulah disusul oleh merek-merek yang lain. Salah satunya, yaitu Supermie, yang diproduksi oleh PT 51 SunQ, yang mulai menjadi pesaing baru, bagi Indomie. Persaingan di saat itu, semakin ketat geng. Antara Indomie, Sarimi, dan juga Supermie, itu benar-benar berlomba-lomba gitu ya. Siapa yang paling laku di pasaran, siapa yang paling dicintai oleh masyarakat. Pokoknya, ya secara bisnis, mereka sangat-sangat bersaing. Nah, kayaknya kurang asik, kalau kita hanya bahas Indomie doang ya, di dalam persaingan ini. Kita bahas juga sedikit tentang Sarimi nih geng. Jadi Sarimi ini, demi meningkatkan produksi mereka, agar bisa bersaing di pasaran, si pendirinya, yaitu Pak Sudono Salim, memesan 20 lini produksi yang berasal dari Jepang. Dimana setiap lini ini, bisa memproduksi 100 juta bungkus mie instan, dalam satu tahun. Di saat itu, banyak sekali masyarakat Indonesia, yang memilih untuk makan mie instan. Kalau nggak Indomie, ya Sarimi. Karena memang dua merek ini yang bersaing. Sementara, Super Mie tidak sebanyak dua merek tadi. Nah, berlomba-lombalah mereka memproduksi, sebanyak-banyaknya mie instan, yang bisa dibagikan ke pasaran. Nah, namun sayangnya geng, tiba-tiba, stok beras yang ada di Indonesia, itu mulai naik. Yang mana ini membuat, masyarakat mulai pelan-pelan, meninggalkan konsumsi, terhadap mie instan. Nah, jadilah produksi mie instan di saat itu, agak sedikit menurun. Lalu bagaimana dengan nasib pihak dari Sarimi, yaitu Pak Sudono Salim? Dia kan sudah terlanjur, memesan 20 mesin pembuat mie lah gitu ya, yang mana ini langsung berasal dari Jepang, dan sudah berada di Indonesia. Nah, akhirnya, karena sudah terlanjur dibeli, mau tidak mau, Pak Sudono Salim itu memutar otak, di mana caranya tetap bisa menghasilkan uang, dari mesin-mesin yang sudah terlanjur, dia beli. Jadilah di saat itu, dia mengajak si penemu Indomie, atau Pak Jaya Dijaya, agar mau bermitra dengan perusahaannya dia. Nah, di saat itu, Pak Sudono Salim mengajak Pak Jaya Dijaya, agar mau memakai sarana produksi, yang sudah dia beli, yaitu 20 mesin pencetak mie instan. Pada awalnya, Pak Jaya Dijaya itu tidak mau bekerja sama, dengan Pak Sudono Salim. Tetapi, entah bagaimana ceritanya, semacam tidak punya pilihan lain, karena di saat itu, Pak Sudono Salim, sudah menginvestasikan 10 juta USD, untuk memasarkan Sarimi, dengan harga di bawah Indomie, akhirnya, Pak Jaya Dijaya jadi mikir, wah, ini bisa-bisa Indomie, jadi nggak laku, gara-gara, ya, Sarimi harganya jauh lebih murah, dan rasanya nggak jauh beda, di saat itu. Dan posisinya, Sarimi di saat itu, bisa saja menguasai pasar, di angka 40%, jauh di atas Indomie. Nah, lalu nggak cuma itu, Pak Sudono Salim, itu merupakan orang terdekat, dari Pak Harto, yang mana Pak Harto, di masa itu, masih menjadi personil militer. Nah, bisnis Sariminya dia ini, bersama dengan bisnis tepung terigunya dia, itu hanya sebagian lain, dari bisnis beliau. Beliau ini, merupakan pemilik, dari Bank Sentral Asia, atau BCA, sehingga sulit untuk dikalahkan, dari sisi manapun, kalau berbicara tentang bisnis. Karena ya, gurita bisnisnya dia itu, banyak banget, merajai di Indonesia. Akhirnya, Pak Jaya Dijaya, di saat itu menyerah, dan setuju untuk, bekerja sama, dengan Pak Sudono Salim. Akhirnya, mereka pun membuat, sebuah perusahaan gabungan, yang diberi nama dengan, PT Indofood Enterna, pada tahun 1984. Nah, perusahaan gabungan ini, dipimpin oleh, Hendy Rusli, yang masih merupakan, orang dekat, dari Pak Jaya Dijaya. Nah, di saat itu, pembagian sahamnya, cukup fair, yaitu, Pak Sudono Salim, memegang saham, sebesar 42,5%, dan sisanya, sebesar 57,5%, dikuasai oleh, Pak Jaya Dijaya, sebagai, si penemu Indomi. Akhirnya, setelah bergabungnya, Indomi dan Sarimi, di dalam, satu perusahaan yang sama, tiba-tiba, disusul oleh, Supermi. Supermi pun ikut, untuk bergabung, ke dalam perusahaan, milik, Pak Jaya Dijaya, bersama, Pak Sudono Salim. Nah, sampai disini, sudah ada gambaran ya geng, sejarahnya gimana nih, kok bisa nih, dua merek yang bersaing ini, bisa menjadi, satu stakeholder, atau satu perusahaan gitu. Nah, sekarang barulah kita masuk, ke dalam permasalahannya, yaitu, hilangnya, hak kepemilikan, Pak Jaya Dijaya, atas Indomi, yang sudah dia perjuangkan, berdarah-darah, selama bertahun-tahun. Nah, semuanya berawal, pada tahun 1993, yaitu, persis setelah, sembilan tahun berbisnis, di bawah naungan, PT Indofood Interna. Yang mana, di dalam sembilan tahun itu, sebenarnya semuanya berjalan lancar, semuanya happy, pembagian pun rata, adil gitu. Di tahun 1993 tersebut, tiba-tiba, Pak Jaya Dijaya, itu mengalami masalah internal, terkait keuangan, di perusahaan miliknya. Yang mana, perusahaan dia itu, menjadi distributor, untuk perusahaan dia, bersama, Pak Sudono Salim. Akhirnya, karena melihat adanya, masalah internal, di perusahaan Pak Jaya Dijaya, membuat Pak Sudono Salim, memutuskan untuk, tidak lagi memakai perusahaan, Pak Jaya Dijaya, sebagai distributor. Dan dia, akhirnya menggunakan, anak perusahaan, yang dia miliki sendiri, yang bernama, PT Indomarko Adiprima. Singkat cerita, karena distributornya, sudah diganti, saham pun, ikut berakhir. Dan semuanya, diakuisisi penuh, oleh Pak Sudono Salim. Nah, dan bahkan, di saat itu, Pak Sudono Salim, mengakuisisi PT 51 Sangkyu, dari partnernya, yang bareng-bareng, membangun Sarimi. Mulai di saat itulah, Pak Jaya Dijaya, tidak menyangka, hal ini bisa terjadi, kepada dia. Dia merasa, dihianati oleh, rekan bisnisnya. Yang mana, dia itu, gak pernah ngebayangin, kalau Pak Sudono Salim, yang awalnya, mengajak Pak Jaya Dijaya ini, bekerja sama, malah justru, mengambil, hak kepemilikan saham, yang dimiliki oleh, Pak Jaya Dijaya, di Indofood. Dan di saat itu, Pak Jaya Dijaya, benar-benar kecewa. Tetapi, dia tidak mau, terlalu lama, larut dalam kekecewaan, dan akhirnya, memilih untuk berpisah, dan memikirkan, usaha baru. Singkat cerita, tidak lama, setelah kekecewaan itu, dia alami, dia terpikir, untuk membuat, sebuah pabrik, mie instan baru. Dan hal tersebut, direalisasikan, tepat di bulan Mai, tahun 1993. Dia membangun, sebuah perusahaan, yang bernama, PT Jakarana Tama. Perusahaan baru, yang dia buat ini, ya masih memproduksi, mie. Karena memang, dia ini, jagonya untuk, berbisnis mie instan. Ya terbukti dari, Indomie yang sukses sekali, merajai pasaran. Dari perusahaan dia, yang bernama PT Jakarana Tama ini, lahirlah, brand atau merek, mie instan baru. Yang pasti, sudah familiar juga, di telinga kalian. Yaitu, mie gaga. Variannya itu, bermacam-macam. Ada, gaga seratus, ada, gaga seribu, gaga mie gepeng, juga ada, gaga mie telur A1. Memang, mie gaga ini, belum seterkenal Indomie, atau belum merajai pasar lah gitu ya. Nah tetapi, mie gaga ini, rasanya tidak kalah enak, dari Indomie. Yang dimana, Pak Jaya Di Jaya, itu benar-benar berusaha, menciptakan sebuah rasa, yang bisa, menyaingi Indomie, atau menjadi, tandingan dari Indomie. Di saat itu, dia benar-benar fokus, dengan produk mie instan, barunya ini. Dia berusaha dengan sangat keras, agar, mie gaga di saat itu, dikenal di kalangan masyarakat, dan menjadi, mie favorit masyarakat. Tapi, sembari dia membesarkan nama, mie gaga, dia juga mempertahankan, atau memperjuangkan, hak dia, di dalam perusahaan Indofood, terkhusus, pada Indomie. Karena dia merasa, dari awal ya, dia yang bangun, kenapa akhirnya, dia harus ditendang gitu. Lalu kemudian, singkat cerita, dia mengajukan gugatan hukum, kepada Indofood, pada tanggal, 17 Desember, tahun 1998. Nah, dia melakukan gugatan, karena dia merasa, telah dipaksa, untuk menjual sahamnya dia, dan merek dagangnya, ke PT Indofood, interna. Pak Jaya Adhijaya, akhirnya, berantem nih, sama Pak Sudono Salim. Di saat itu, Pak Jaya Adhijaya, menuduh Pak Sudono Salim, memanipulasi, kepemilikan saham, agar saham milik Jaya Adhijaya, semakin mengecil, katanya. Tapi sayangnya ya, usaha yang dilakukan, oleh Pak Jaya Adhijaya, untuk menempuh jalur hukum, itu gagal, walaupun, sampai naik banding, ke makamah agung. Ada satu faktor, yang diduga, kenapa Pak Jaya Adhijaya ini, kalah, dan tidak mendapatkan, haknya lagi. Salah satu faktornya adalah, memang di saat itu, power dari Pak Sudono Salim ini, tidak bisa diragukan. Beliau ini, selain seorang Taipan, dia juga memiliki, koneksi-koneksi, di pemerintahan, yang membuat dia ini, cukup kuat gitu. Nah, akhirnya, Pak Jaya Adhijaya, di saat itu, kalah. Mau dari segimanapun, mau pakai cara apapun, ya beliau akan kalah. Nah lalu, walaupun dia kalah di pengadilan, namun Pak Jaya Adhijaya, tidak berkecil hati geng. Dia tidak punya jalan lain, selain membesarkan Migaga, dan menjadi pesaing ketat, bagi Indomie di pasaran. Di saat itu, karena backgroundnya dia, pernah membesarkan nama Indomie, jadi dia gak terlalu sulit gitu ya, mengatur strategi, untuk membesarkan nama Migaga. Dan kerja keras, dari Pak Jaya Adhijaya ini, terbukti, dengan bisa membuat Migaga, menduduki peringkat keempat, Mie yang paling dipilih, oleh orang Indonesia. Nah, jadi Migaga ini, mampu bersaing dengan Indomie, dan merek Mie yang lain. Nah lalu, bagaimana dengan popularitas Indomie, setelah ditinggalkan, oleh sang ayah gitu ya. Ya jadi, ibaratkan ya, penemunya, atau pencetusnya kan, Pak Jaya Adhijaya. Ya otomatis, dia yang paling tahu lah, rasa Indomie, distribusinya, dan juga bagaimana strategi, untuk membuat Mie tersebut, dicintai oleh masyarakat gitu. Pasti banyak yang mengira, setelah perginya Pak Jaya Adhijaya, dari perusahaan Indomie, Indomie ini malah jadi drop gitu kan. Nah sekarang kita bahas nih, gimana nih nasib dari Indomie, setelah ditinggalkan oleh Jaya Adhijaya. Setelah Pak Sudono Salim, mengambil alih perusahaan Indofood Internat, PT tersebut masuk ke dalam, bisnis besarnya dia, yang menjadi bagian dari Salim Group. Nah jadi, Salim Group ini adalah, perusahaan-perusahaan, yang dimiliki oleh Pak Sudono Salim. Dia menerapkan, sebuah strategi, yang cukup keren, yang mana membuat dia, bisa menguasai, 90% pasar mie instan, melalui beberapa merek, yang dia keluarkan. Yaitu ada, Super Mie, Sari Mie, dan juga yang paling besar, adalah Indomie. Dan gilanya nih geng, omset yang dia dapatkan, dari penjualan mie instan, pada tahun 1990, itu sebesar, 1 triliun rupiah. Wuh, 1990 loh geng, udah pegang uang, 1 triliun dia, gokil gak tuh? Mie yang paling populer, di saat itu adalah Indomie, karena rasanya itu, benar-benar bisa diterima, oleh semua orang, dan bahkan, mencapai pasar internasional. Jadi, kalau kita bilang, lidah kita berbeda, dengan orang luar negeri, gitu ya, biasanya kita makan nasi, orang luar negeri makan roti, hal ini tidak berlaku, untuk Indomie. Semua lidah baik, dari lokal, sampai ke luar negeri, itu menyukai cita rasa Indomie. Mulai dari Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Eropa, Timur Tengah, Afrika, bahkan sampai Amerika, itu menyukai cita rasa Indomie. Ya, kabarnya sih memang, Indomie ini, di berbagai negara, itu menyesuaikan, rasa yang diminati oleh, orang-orang yang ada, di negara-negara tersebut. Ya, itu baru rumornya ya geng, katanya sih, di Afrika, yang paling banyak nyicirnya, rasanya tuh, nyengat banget, atau kental banget, gitu. Kalau di Amerika, dan juga negara-negara Eropa, itu rasanya gak se-asin, atau gak sementok rasa di Afrika, atau bahkan gak sementok rasa di Indonesia, katanya. Karena orang bule, gak terlalu suka asin, yang berlebihan, dan rempah yang berlebihan. Tapi, di semua negara ini, Indomie jelas-jelas, berhasil mendominasi. Di saat itu, PT Indofood, untuk pertama kali, memasarkan Indomie, ke negara lain, pada tahun 1992. Saking banyaknya, pencinta Indomie, PT Indofood Interna, tidak hanya mengekspor Indomie lagi, tapi juga, akhirnya mereka membangun, 17 pabrik, di berbagai negara, seperti Malaysia, Arab, Nigeria, sampai dengan Mesir. Hal ini akhirnya, membuat Indomie, termasuk ke dalam, jajaran 10 merek, paling banyak dibeli di dunia, berdasarkan riset, yang dilakukan oleh perusahaan, Kantar World Panel. Lalu singkat cerita, kesuksesan Indomie ini, di tangan Pak Sudono Salim, itu akhirnya, harus diwariskan kepada anaknya, yang bernama Antoni Salim. Karena pada tanggal 10 Juni, tahun 2012, Pak Sudono Salim, meninggal dunia. Di saat itu, anaknya yang bernama Antoni Salim, itu memegang penuh kendali, atas Salim Group. Anaknya Pak Sudono Salim ini, itu mewarisi perusahaan bapaknya, dan dia terhitung, salah satu konglomerat, yang ada di Indonesia. Kekayaannya dia itu, mencapai 7,5 miliar USD, atau setara dengan, 113,7 triliun, per Februari tahun 2023, atau tahun ini. Dan kekayaannya ini, menjadikan dia, tercatat sebagai, orang terkaya nomor 5, di Indonesia, versi majalah Forbes, pada tahun 2002 silam. Bahkan, di tangan anaknya, perusahaan Salim Group ini, juga memiliki saham, di perusahaan investasi, yang berada di Hong Kong, yang bernama, First Pacific. Yang mana, First Pacific ini sendiri, memiliki kepentingan, di Indofood, dan juga perusahaan telekomunikasi, asal Filipina, yaitu, PLDT. Nah, jadi bisa dibayangkan ya, kekayaan dari, keluarga pemilik Indomie, atau lebih tepatnya, ya Indofood gitu ya, itu benar-benar, menakjubkan. Ya, gak kebayang lah kita, dari hasil menjual mie instan, dan juga beberapa produk yang lain, mereka bisa menjadi, konglomerat di negara ini. Kalau membahas, Indomie, populer di negara kita, kayaknya biasa banget, karena, ya kita bisa merasakan lah gitu ya, kita tinggal ke warung, atau sualayan, kita sudah bisa membeli Indomie, dengan harga yang sangat murah, dan udah puas banget gitu kan. Nah, bagaimana dengan, kepopuleran Indomie di luar negeri? Yang kabarnya, Indomie ini menjadi, salah satu barang berharga, yang bahkan ya, sangat diagung-agungkan, menjadi makanan mahal. Kalau di sini kan, jadi makanan anak kos-kosan gitu ya, udah akhir bulan, makannya Indomie. Udah gitu, ya tersuges lah, di dalam otaknya, kalau makan Indomie terlalu banyak, jadi bego katanya, karena mengandungnya cin. Kalau di luar negeri gimana? Sekarang kita bahas. Indomie ini sangat populer di luar negeri, sehingga mereka sampai membangun pabrik. Total pabriknya di saat itu 17 pabrik, salah satunya ada di Negeriya, Afrika. Nah, berbicara tentang negara-negara Afrika, Negeriya adalah salah satu, negara pemakan Indomie. Ya, produk Indomie asal Indonesia, di Negeriya ini sangat-sangat terkenal. Pada awalnya, Indomie ini masuk ke Negeriya, itu melalui Dufil Prima Foods, yang merupakan produsen pangan di Negeriya. Awal-awal, Indomie masuk ke Negeriya, itu sudah langsung meledak. Sudah banyak orang-orang Negeriya, yang sangat suka dengan rasa Indomie. Yang membuat, akhirnya, PT Indo Food, dengan perusahaan Dufil Prima Foods, itu melakukan kerjasama. Nah, mereka membangun pabrik lokal, yang ada di Negeriya. Dan, saat ini, pabrik tersebut, bisa dikatakan, menjadi pabrik terbesar di seluruh Afrika, dengan laba kotornya mereka, mencapai 600 juta USD, atau setara dengan 7,8 triliun, per tahun di Afrika. Gokil ya, perputaran duit orang Afrika, habis buat beli Indomie, geng. Hehehe, gokil banget memang. Kok bisa? Indomie sukses di tanah Afrika, ya terutama di Negeriya. Kabarnya, semua ini terbantu, dengan situasi, serta kondisi di zaman itu. Ketika Indomie masuk ke Negeriya, itu Indomie benar-benar, gak ada pesaing di sana. Dan juga selain itu, orang-orang Afrika, terutama di Negeriya, itu belum mempunyai, budaya makan mie. Budaya makan mie ini adalah, budaya orang Asia. Dan, ya di Asia sudah familiar. Tapi di Afrika, terutama di Negeriya, mie itu sangat-sangat, tidak familiar dengan mereka. Lalu akhirnya, kerjasama antara, PT Indofood, dan PT Dufil ini, mulai berjalan. Di saat itu, strategi yang dilakukan oleh, PT Dufil, untuk bisa menguasai, pasar makanan pokok di Negeriya, dengan cara mengklaim, bahwa mie instan, setara dengan beras, gandum, atau kacang-kacangan. Yang mana ini sebenarnya, ya agak membodohi, atau pembodohan publik. Dan bahkan, sangking ekstrimnya, cara dia mempromosikan, dia mengatakan, kalau mie instan, itu jauh lebih sehat, daripada beras, dan gandum, serta kacang-kacangan. Sehingga, dia bilang, kalau mie instan ini, boleh dimakan oleh orang-orang, dalam jumlah yang, ya cukup banyak, atau tidak terbatas. Terserah mereka, sampai kenyang katanya. Padahal, kalau terlalu banyak, ini bisa membahayakan tubuh. Lalu singkat cerita, masyarakat Negeriya, benar-benar menyukai Indomie. Dan ketika, Negeriya mengalami, liberalisasi ekonomi, disitulah Indomie, semakin melebarkan sayapnya, di toko-toko, dan juga supermarket, yang ada di negara tersebut. Preekonomian Negeriya, di saat itu, menjadi lebih baik lagi. Yaitu tepatnya, pada tahun 1999, karena liberalisasi ekonomi, membuat banyak orang, mampu untuk membeli bahan makanan pokok, selain beras, yang juga berdampak, kepada peningkatan pembelian Indomie, di Negeriya. Semasa krisis ekonomi, di Negeriya, sebenarnya, orang-orang masih pengen makan nasi. Tetapi, di saat itu, harga beras, dibandingkan dengan harga Indomie, itu jauh lebih murah harga Indomie. Akhirnya, mereka menjadikan Indomie, sebagai makanan pokok, sehari-hari, untuk mengganti nasi. Dan ternyata, orang-orang di Negeriya, itu benar-benar ketagihan, dengan Indomie. Mereka, membeli Indomie, mulai dari masa krisis ekonomi, di negara mereka, sampai dengan, ketika ekonomi mereka, sudah mulai membaik. Mereka tetap setia, untuk menjadikan Indomie, sebagai makanan pokok. Kiling, apa enggak? Goblo gitu ya, kalau banyak-banyak makan micin enggak sih? Ada hal yang unik, dan lucu nih geng. Indomie, dari namanya aja udah jelas ya, Indonesia Mie, alias Mie ala Indonesia. Yang kebetulan ya, itu mie instan gitu kan. Saking seringnya, orang-orang di Negeriya, memakan Indomie, akhirnya mereka menganggap Indomie, sebagai makanan khas di Negeriya. Dan rasa Indomie di Negeriya, itu sebenarnya, sudah banyak mengalami perubahan. Karena, harus disesuaikan, dengan lidah, dan juga selera, orang-orang yang ada di Negeriya. Bahkan di Negeriya, orang-orang di sana, sering sekali, menjadikan Indomie, sebagai seserahan, saat menikah, atau melamar pasangannya. Jadi, Indomie di sana, jadi barang mewah gitu geng. Kalau misalkan di negara kita ya, orang-orang mau ngelamar ceweknya gitu ya, udah pasti pakai emas, atau pakai apalah gitu. Nah, di Negeriya, Indomie bisa jadi seserahan. Saking mewahnya itu makanan. Selain di Negeriya, sebenarnya banyak penduduk, yang berasal dari negara lain, juga menyukai Indomie. Seperti misalnya, orang Itali. Saking banyaknya, orang Italia, yang suka dengan Indomie, kalian jangan heran, kalau kalian berkeliling di Italia, itu ada beberapa restoran, yang menjual Indomie goreng. Lalu, beranjak kita ke Amerika, di sana juga, banyak sekali supermarket yang besar, terutama di daerah Chicago, itu menjual Indomie, karena minat masyarakat Amerika, terhadap Indomie, yang cukup tinggi. Bahkan di Inggris pun sama geng. Banyak sekali orang-orang Inggris, yang menyukai Indomie ini. Ya, sebenarnya sih, kalau kita lihat, banyak orang-orang imigran kulit hitamnya, yang suka gitu ya. Sampai-sampai, salah seorang rapper, yang bernama Enigma, yang berasal dari Inggris, itu membuat sebuah lagu, yang berjudul Indomie. Saking dia sukanya dengan Indomie. Segitu banyaknya geng, orang-orang yang menyukai Indomie. Dan Indomie, dinobatkan sebagai mie instan terenak di dunia, versi New York Magazine, karena memang sangat populer, dan memiliki cita rasa yang khas, yang tidak dapat ditemukan di mie instan lain. Nah, ini terkhusus untuk Indomie goreng nih. Jadi, Indomie goreng ini merupakan mie instan terenak di dunia, versi majalah New York Magazine. Nah, Indomie goreng menempati posisi pertama, dalam kategori, Best Sousie Instant Noodle, atau mie kering instan, dengan bumbu terbaik. Di sini jujur aja nih ya, gue sebagai orang Indonesia patut bangga nih. Ya, terserah dah, bocil-bocil FB mau bilang over proud, over proud, itu ya, itu terserah lo. Tapi menurut gue, gue cukup proud dengan hal ini. Karena, mie buatan Jepang, yang kita kenal sebagai ramen gitu ya, di dunia ini ya, pasti semua orang mengenal mie ramen. Ternyata, mie ramen tergeser posisinya. Mie ramen kalah rasanya dengan Indomie. Padahal, kalau kita pikir-pikir ya, mie ramen juga enak gitu. Ternyata kalah gitu rasanya dengan Indomie. Dan hal itu diakui oleh dunia. Jadi, ya, kita patut bangga. Tapi nih, geng ya, suksesnya Indomie, di bawah naungan Salim Group, ini semua tidak terlepas dari jasa si penemunya, atau si pencetusnya, yaitu Pak Jaya Dijaya, sebagai pemilik awalnya dia. Ya, walaupun Pak Jaya Dijaya, sudah tidak berada di lingkup itu lagi, tidak berada di lingkungan Indomie lagi, tapi kita perlu berterima kasih atas usahanya dia membuat Indomie ini, sehingga kita bisa merasakan rasa enak dari mie instan terbaik di dunia ini. Mungkin kalian di rumah boleh nih, geng. Coba bikin perbandingan, karena ternyata mie gaga itu penemunya, ya, sama dengan penemu Indomie. Ya kan? Mie gaga digadang-gadang sebagai pesaing dari Indomie. Mungkin kalian boleh tes gitu, rasa mie gaga dengan Indomie enakan mana, atau justru sama gitu. Karena kan penemunya sama nih. Jangan-jangan, Pak Jaya Dijaya, sengaja membuat cita rasa yang sama pada mie gaga, untuk bisa menyaingi Indomie. Coba deh, tinggalkan komentar di bawah, kalau kalian udah nyoba.